Biasa main di Batubara atau teman-teman yang belum paham soal artik ini Artik ini Jadi teman-teman ini artik yang biasa dipakai ditambang untuk OB ya Bannya kan ada 6 tuh Jadi 6x6 ini berputar ya Makanya dibilang 6x6 ini istilahnya Artinya itu menggunakan 6 gardan dengan 6x6nya berputar Itu kalau di mobil analogi Kalau dia mundur ini kan Ini kalau pasir kalau misalnya dam trik yang lain kan Dia pasti ngaruk nih Kalau artik mah coba lihat aja Dia naik ke gunung pasir santai aja kan Coba lihat Selamat teman semuanya Selamat sore dan selamat datang kembali di channel Saya gini alas berat Teman-teman hari ini saya kembali berada di jaringan tol IKN Dan hari ini teman-teman Bukan kaleng-kaleng Saya vlog khusus di lokasi yang jarang diliput Yaitu STA 8 Posisinya pertengahan antara Simpang Tepadong dan KKT Karyango Untuk melihat kegiatan artik hari ini teman-teman Anda harus tonton sampai selesai ya Karena alat ini bukan kaleng-kaleng Dan satu-satunya lokasi yang menggunakan artik Yaitu alat yang biasa dipakai di tambang batubara Untuk OB atau pengupasan lapisan tanah pertama Itu hanya di STA 8 ini teman-teman Oke teman-teman Untuk melihat kegiatan saya selanjutnya Itu cintur saya sampai selesai Jadi teman-teman untuk lokasi STA 8 ini merupakan lokasi dengan Perbukitan yang paling panjang ya Dan makanya disini dipakai artik Atau dam track yang biasa dipakai di tambang batubara Dan artik disini dipakai caterpillar 740B Dan caterpillar atau jenis dam track artik ini Kan teman-teman yang biasa pernah main di tambang batubara itu udah ngerti lah Kalau dia ini unit segala medan Mau becek kek, mau pasir dalam kek, apapun Mau berlumpur dia tetap jalan Gak ada risikonya buat dia Satu-satunya risiko yang bisa menghalangi artik ini Ya saat ini mungkin karena kalau cuacanya hujan Disini kan juga termasuk rawan petir Jadi stopnya hanya karena petir Bukan karena lumpur atau karena hujan ya Tapi karena petir Dan untuk eksavator sendiri teman-teman Disini menggunakan eksavator sekelas 50 ton Jadi teman-teman lihat sendiri Ini pekerjaan yang paling banyak menyita tenaga waktu Dan harus kita akui Ini salah satu gunung yang paling banyak mengandung pasir Jadi kalau proses penggalian ini dilakukan eksavator Kadang-kadang ada longsoran-longsoran kecil dari tebing-tebing ini Nah ini kita lihat Ini artik 740B Dan teman-teman yang biasa main di batubara Atau teman-teman yang belum paham Soal artik ini Artik ini didesain untuk Memuat tanah-tanah Jadi kalaupun tanah lengket Atau tanah-tanah yang mengandung basah Atau apapun Itu pada saat dia melakukan dam Dia tidak akan lengket Karena apa? Karena ada sistem dari pipa gas buangnya itu Itu arahnya ke bagnya yang di belakang itu Tujuannya supaya Lantai bagnya itu tetap panas Jadi otomatis tidak akan terjadi Tanah atau apapun yang lengket di dalam bag Oke teman-teman kita saksikan terus ya Untuk kegiatan kali ini Memang saya fokus di Kegiatan daripada dam terk artik yang satu ini Terima kasih telah menonton! Artik ini ada duanya coy Medan berat disikat Jadi teman-teman ini artik Yang biasa dipakai ditambang untuk OB ya Atau pengupasan lapisan tanah bagian atas Sebelum lapisan batubara Dipakai juga di jalan tol teman-teman Makanya kita lihat hasilnya Bukan benar-benar signifikan disini Jadi mungkin perbandingannya 10 dam terk Berbanding satu dengan artik 140B ini Kadir bilang Karena dam terk kalau hujan Atau cuaca Becek Nggak mungkin bisa operasi Sedangkan artik Mau hujan Mau apa Dia tetap jalan Karena ini Kendaraan adalah kendaraan segala medan Ini teman-teman Kita pantau Kita lihat Ini kemarin kan Masih benar-benar bukit tinggi nih Di STA 9 Sekarang teman-teman lihat sendiri Jadi bukit yang paling tinggi Yang disini nih Ini sebelumnya dikerjakan artik Makanya udah mau Yang sisa-sisanya di bagian bawah Tinggal dipotong sama Dam trek-dam trek kecil Jadi yang Melayani artik ini PSE 500 ya Sebelas 50 ton Dan teman-teman perlu ketahui bahwa Artik ini Untuk bannya kan ada 6 tuh Jadi 6-6 ini berputar ya Makanya dibilang 6x6 ini istilahnya Artinya Itu Menggunakan 6 gardan Dengan 6-6nya berputar Itu kalau di mobil Analogin seperti Mobil Nobel gardan Nah kalau di mobil kan Double gardan kan 4x4 Dia nih 6x6 Bayangin aja teman-teman 4x4 aja Udah medan berlumpur Kayak apa aja Mobil bisa temui Apalagi mobil segede ini Dengan ban sebesar ini 6x6 teman Jadi memang Amazing benar-benar kali ini Jadi makanya Pembangunan tol Di daerah sini Memang Bakal cepat selesai Bakal cepat dipangkas Karena menggunakan artik Udah cocok sih Kontraktor disini Menggunakan artik ini Walaupun hanya 2 unit Tetapi Sangat maksimal Untuk medan seperti ini 9 dengan Menggunakan HD Ayo kita pantau teman-teman Kita lihat Ini kelebihan HD HD ini segala medan kan Jadi lokasi kayak gini Kalau dam track biasa Udah pasti gak bisa lewat Karena ini pasir semua nih Tapi kita lihat HD Enteng banget kan Kalian lihat sendiri kan Pokoknya Gak ada urusan Kalau HD ini Teman-teman lihat sendiri Halat ya teman-teman Untuk Artik ini Maksudnya 3 gardan 6 roda Artinya 6 rodanya ini bisa berputar Untuk menarik Atau dia sebagai roda penggeraknya Ada 6 Kalian lihat aja kan Bagaimana HD ini Bagaimana HD ini Makanya HD ini kan Terima kasih telah menonton Jadi teman-teman untuk proses loadingan-loading hari ini dengan menggunakan Artic 740B Caterpillar ini Kualitas kemudian kecepatan waktu itu lebih unggul dari segala galanya Dibanding memakai Damtrek 2010 Makanya memang cocok banget untuk alat ini dipakai di lokasi sekarang ini Karena disini benar-benar daerah berpasir Kalau pakai Damtrek biasa, waduh gak tau lagi, kayaknya lama banget proyek disini Kita lihat aja ini perkembangan sebelum 3 minggu yang lalu saya pernah kesini Itu gunung masih, sorry bukit ini masih tinggi belum ada 1.4 Dan hari ini itu udah 80% terpotong, memang benar-benar cepat menggunakan HD Ini baru 2 unit loh ya, baru 2 unit dipakai disini Dan untuk kapasitas dari bucket Exavator 50 ton ini Estimasi 3,5 kubik sekali dia loading ya teman-teman ya Jadi memang kapasitasnya juga sesuai untuk kelasnya Artic 740 Kemudian untuk bukit ini Itu sepanjang dari perbatasan STA 9 ke STA 8 Kemudian terus mundur STA 7 Memang rata-rata bukitnya tinggi-tinggi teman-teman Dan untuk struktur tanahnya memang disini agak beda dengan STA yang lainnya ya Karena disini khusus untuk yang tempatnya pekerjaan yang dilakukan oleh Artic ini memang 75% itu mengandung pasir Dan teman-teman yang mengerti akan Artic atau yang belum paham tentang Artic ini Ini sama aja dam track tapi memang dia didesain untuk bisa beroperasi di segala medan dalam kondisi apapun Dan satu lagi yang teman-teman perlu ketahui bahwa Artic ini dia tidak bisa terbalik Jadi kalaupun terjadi terbalik itu yang terbalik hanya bugnya aja Sedangkan kepalanya enggak Karena apa kepalanya tidak terbalik Karena ini memang didesain lebih safety ya Jadi apapun yang terjadi Jadi dia hanya belakangnya yang terbalik Jadi itu kelebihan daripada Artic 740 Ataupun sejenis apapun yang berbentuk atau yang skala Artic Coba kita lihat aja Kalau dia mundur ini kan Ini kalau pasir kalau misalnya dam track yang lain kan Dia pasti enggak aruh nih Kalau Artic mah coba lihat aja Dia naik ke gunung pasir santai aja kan Coba lihat Enjoy banget Oke teman-teman Informasi seputar jalan tol di jaringan tol ikn Untuk hari ini cukup sampai disini dulu Sampai jumpa di lain waktu di lain kesempatan Terima kasih sampai jumpa dan salam sukses untuk proyek ikn Sampai jumpa dan salam sukses untuk proyek ikn Sampai jumpa dan salam sukses untuk proyek ikn